Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arif Bakwama Di Toiba TV Tanggal 17 Juni 2024 Bertempatan dengan Hari Idul Adha Saudara-saudara kali ini saya mau melaporkan Tentang perkembangan Penyelidikan di Polda Metro Jaya Terkait dengan dugaan penipuan Yang dilakukan oleh CV Keisha Al-Mansur Yang dimiliki oleh Haji Amanah Atau yang akrab Di lingkungannya di Cipoto sana Bernama Arab Tanggal 10 yang baru lalu Tanggal 10 Juni Kembali Polda Metro Jaya Penyidik di Polda Metro Jaya Memeriksa 3 orang korban lagi Ini artinya sudah kurang lebih 12 orang Yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya Kenapa penipuan Dugaan penipuan Keisha Al-Mansur ini Saya terus kaporkan disini Karena dalam pengakuan Para korban-korbannya Mereka menyebut Ada Yusuf Masur di dalamnya Seperti apa Keterlibatan Yusuf Masur Mungkin bisa Dilihat pada video-video terdahulu disini Tapi sedikit saya melalui view Bahwa Orang yang bernama Haji Amanah Atau Arab Menjual Rumah Dengan tanahnya Dia memiliki CV Bernama CV Keisha Al-Mansur Setelah dia menerima Uang muka dari Begitu banyak orang Tiba-tiba Dia menghilang dengan Uang yang sudah disetorkan oleh Para konsumen Dalam Suasana ribut-ribut Tiba-tiba Yusuf Masur muncul Kemudian Yusuf Masur Kepada para Investor ini Atau Para konsumen Yusuf Masur berjanji Bahwa dia yang akan Mengembalikan Uang mereka Selama satu tahun Karena kejadian ini Tahun 2018 Maka seharusnya Yusuf Masur itu sudah Selesai mengembalikan Uang mereka ini Pada tahun 2019 Atau tahun 2020 Belakangan Dari berbagai dokumen Yang kita ketahui Ternyata Arab atau Amanah ini Ternyata Sahabat akrabnya Yusuf Masur Apa motivasi Yusuf Masur Mau mengembalikan Uang Para korban ini Nanti Polisi yang akan Mengungkap Atau Pengadilan yang akan Mengungkapkannya Sudara-sudara Saya Mau mengkaitkan Ini dengan Warung Stik & Sik Yang dimiliki oleh Jam Anuroti Masur Atau Yusuf Masur Sampai hari ini Surat saya kepada Jody Brotoseno Pemilik dan Direktur utama dari PT Warung Stik Indonesia Lewat Direktur Lewat Manager Marketingnya Saya bertanya Seberapa banyak Warung Stik & Sik Yang dimiliki oleh Yusuf Masur Apakah Sebagian Atau memang Seluruhnya Saya juga bertanya Apakah benar Setiap Warung Stik & Sik Yang dimiliki oleh Yusuf Masur itu Lahan tempat berdirinya Dibeli secara Cash oleh Yusuf Masur Sampai hari ini Atau lebih dari Dua minggu sudah Surat saya itu Tidak pernah Dijawab oleh Pihak PT Warung Stik Indonesia Walaupun sudah Tiga sampai Empat kali Saya konfirmasi Tetapi Belum juga Pertanyaan-pertanyaan Saya itu Dijawab Oleh karena itu Selama Pihak PT Warung Stik Indonesia Belum memberikan jawaban Maka Kita Masih Berkeletapan Pada Informasi Yang disampaikan oleh Iqbal Di video-video saya Bahwa Sebagian besar Atau hampir semua Warung Stik & Sik Di Malaysia itu Dimiliki oleh Yusuf Masur Termasuk Lahan tempat berdirinya Rumah makan tersebut Di Tangerang sendiri Dalam catatan saya Baik di Kota Tangerang Maupun di Tangerang Selatan Ada Delapan Warung Stik & Sik Nah saudara-saudara Jika informasi Dari Iqbal Dan juga dari Orang Sumber Yang saya percaya Itu benar Bahwa Yusuf Masur Selalu membeli Secara Cash Lahan tempat berdirinya Warung Stik & Sik Maka Bolehlah kita Kalkulasikan Dari delapan Titik yang ada Maka Tidak kurang dari Empat puluh Miliar Uang Yusuf Masur Dipakai Untuk Membeli Lahan tempat berdirinya Warung Stik & Sik Jika aset Aset ini Kita bandingkan Dengan Uang Para korban Keisah Masur Yang harus Dikeberikan oleh Yusuf Masur Karena dia telah Berjanji Dan dia Dia sendiri Yang membuat Skema Pengembaliannya Maka Perbandingannya Terlalu Jomplah Uang Yang harus Dikeberikan Yusuf Masur Kepada Para korban Ini Hanya 5, Sekian Miliar Bila dibanding Dengan Aset dia Yang dia Tanamkan Atau yang dia Gunakan Untuk Membangun Warung Stik & Sik Di Wilayah Tangerang Saja Maka Jumlahnya Sangat Luar biasa Impalnya Sudara-sudara Hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Yang baru lalu Saya berada Di Kota Tangerang Tak sengaja Saya Lewat Di depan Warung Stik & Sik Yang berada Di Bilangan Pasar Lama Kota Tangerang Ini adalah Sebuah Kawasan Di tengah Kota Tangerang Warung Stik & Sik Yang berdiri Di situ Menempat Lahan Kurang lebih Atau lebih Dari 300 meter Persegi Mungkin Juga 500 meter Persegi Nah Harga tanah Di Kawasan Pasar Lama Diperkirakan Antara 40 Sampai 50 Juta Meter Persegi Jadi Dari Satu Titik Ini Saja Saudara Saudara Bisa Kita Bayangkan Berapa Banyak Uang Yang Harus Yusuf Masyur Keluarkan Untuk Membeli Dan Mengoperasionalkan Warung Stik & Sik Jika 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 di Kota Tangerang Selatan Ada 8 Warung Stik & Sik Dan Kalau Satu Warung Stik Saja Membutuhkan 5 Milyar Maka Tidak Kurang dari 40 Milyar Uang Uang Yusuf Masyur Yang Dipakai Untuk Menirikan Dan Menjalankan Warung Stik & Sik Wallah Waalaf Kita Bisa Bayangkan Dan Kita Bisa Bandingkan Dengan Uang Yang Harus Yusuf Masyur Kembalikan Kepada Korban Keisah Masyur Kenapa Harus Karena Dia Sendiri Yang Meminta Kepada Para Korban Para Investor Para Konsumen Agar Jangan Permasalahkan Masalah Ini Jadi Biarlah Dia Yang Mengembalikan Uang Para Investor Ini Dengan Berjanji Dan Dia Sendiri Yang Membuat Skemanya Bahwa Dalam Waktu Jangka Waktu 1 Tahun Semua Uang Muka Yang Dikuarkan Oleh Para Konsumen Sudah Selesai Dibayarkan Sampai Hari Ini Ternyata Masalah Ini Berlaku Sampai Di Polisi Baiklah Sudara-sudara Berikut Ini Saya Merilis Dua Video Video Pertama Perbincangan Saya Dengan Zeni Mustafa Dan Tiga Korban Terakhir Yang Memberikan Keterangan Di Polisi Ibu Agnes Juga Ada Harry Dan Ada Ferry Namanya Video Kedua Adalah Pemandangan Warung Stick and Shik Yang Saya Lewati Di Tengah Kota Tangerang Sebelum Saya Akhiri Video Ini Saya Mau Garis Bawahi Sebuah Informasi Bahwa Lagi-lagi Temannya Yusuf Mansur Ini Haji Amanah Atau Arab Dalam Menjual Rubah Kese Al-Mansur Ini Dia Memakai Embel-embel Syriah Di Dalamnya Itu Pula Yang Menyebabkan Ibu Agnes Tertarik Untuk Ikut Membeli Rumah Kese Al-Mansur Ini Walaupun Bu Agnes Tidak Mengerti Apa Itu Syriah Dia Hanya Merasa Beruntung Karena Dengan Skema Yang Diberikan Oleh Arab Dengan Syriah Ini Maka Dia Merasa Bahwa Dia Tidak Merugi Jika Dia Membeli Rumah Kese Al-Mansur Ini Wallah Wallah Semoga Video Saya Berikut Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Sampai Pertemu Pada Video Yang Akan Datang Saya Cukup Sekian Bila Hidafiq Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Kami Pak Zeni Dan Klien-kliennya Di Halaman Polda Metro Jaya Nanti Pak Zeni Akan Informasikan Agenda Hari ini Di Ujung Sana Ada Ibu Agnes Ada Abang Hari Abang Harry Ada Abang Harry Masih muda-muda Korban Kaisa Al-Mansur Jadi Hari ini Kami berada Di Polda Metro Jaya Dalam rangka Diinterogasi Diinterogasi Atau BAP Berkaitan Dengan Penyelidikan Perkara Yang Pernah Yang Pernah Saya Laporkan Terkait Dengan Perumahan Bodong Kaisa Al-Mansur Jadi Hari ini Diperiksa Tiga lagi Diinterogasi Yaitu Ada Pak Harry Sawaludin Kemudian Pak Perry Iskandar Kemudian Bu Agnes Masing-masing Ini Tiga orang Ini Sudah Memberikan DP Atau Uang Muka Untuk Perumahan Namun Sampai Dengan Saat Ini Perumahan Tersebut Tidak Pernah Diserahkan Dan Memang Perumahannya Tidak Ada Tidak Dan sampai dengan saat ini memang sudah ada yang dikembalikan Karena ini di take over oleh Yusuf Mansur Ada yang sudah dikembalikan tapi hanya sebagian kecil saja Karena kurang lebih sekitar malah nggak sampai 10% nggak nyampe Ya kalau dihitung-hitung ya kecil lah Kalau Bu Agnes mungkin sampai 10% Terus Mas Peri sampai 10% Tapi kalau Pak Harisawaludin nggak sampai 10% Dan sampai dengan saat ini tidak ada beritanya ya Bu Tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun Dan rumahnya juga tidak ada Maka itu yang diterangkan oleh klien saya hari ini Tetap tiga-tiga klien Pak Jenny hari ini menyebut nama Yusuf Mansur Tetap menyebut nama Yusuf Mansur Karena Yusuf Mansur mengatakan bahwa akan men-take over segala permasalahan Dan akan mengembalikan Kemudian sudah membuat perincian akan dikembalikan dalam jangka 1 tahun Karena ini kejadiannya 2008 Nanti kalau 2018 ya Berarti seharusnya 2019 selesai dong Tapi sampai dengan saat ini ditunggu-tunggu tidak ada penjelesaian Jadi ketiga klien Pak Jenny ini yang keberapa orang ya Pak? Ini yang ke-12 Berarti masih ada Jadi sudah diperiksa 9 Terus kemudian tambah hari ini 3 Sudah 12 orang Jadi masih ada 10 orang yang belum diperiksa lagi Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diperiksa Tentang terlapor sendiri bagaimana informasi terakhir? Informasi terakhir tentang terlapor juga akan segera dipanggil Waktunya sekarang sudah punya rumah Bu? Tidak Sudah punya rumah ya? Nabung lagi? Ya nabung lagi Abang hari sudah punya rumah? Belum Abang hari ini teknisi pesawat ya? Jadi setiap terbang dapat uang Dapat uang Nambung Buat nyicil rumah Nyicil DP rumah Begitu selesai nyicil Sekarang tidak terbang lagi Tidak terbang lagi Jadi tapi sudah punya rumah baru? Belum Belum punya rumah Abang hari? Abang hari? Sudah punya rumah? Belum Belum punya rumah? Masih sewa Masih sewa lagi Jadi Berarti tadi Ya klien Pak Jenny ini adalah Jadi itu rumah pertama ya Jadi dari 22 orang itu Mereka rencana beli rumah untuk ditinggali Karena mereka memang belum punya rumah Kenyataannya terkena bujok rayu dan lain sebagainya Yang paling menarik dari rumah itu Tadi klien saya menjelaskan kenapa ibu Kenapa ibu bapak tertarik untuk membeli rumah itu Karena diimingi-imingi dengan rumah syariah Rumah syariah Ya Yang mana DP nya bisa fleksibel Ya kan Terus kemudian Sisa angsurannya Tidak dikenakan Tidak dikenakan denda atau bunga Begitu Jadi Lagi-lagi Yang dijual adalah Syariah Syariah yang dijual Begitu Walaupun Syariah Tapi ibu Agnes tertarik juga ya Gak apa-apa ya Tadi Gak masalah itu kan Yang penting itu rapat rumahnya itu ya Kepikirannya ibu Agnes kemarin Karena Dengan adanya DP Lalu mencicil tanpa bunga kan Ringan gitu Kenyataannya Hanya bualan belaka Hanya tipuan belaka Yang sampai dengan saat ini Rumahnya tidak ada Lalu yang ditunjukkan ke ibu Agnes itu Rumahnya ada Tapi satu rumah Untuk rebutan orang banyak Begitu Jadi masih memakai bahasa-bahasa syariah untuk menjual Tapi terakhirnya seperti ini Betul Jadi bahasanya syariah Tapi pelaksanaannya Di luar syariah Bahkan Bahkan dilarang Bahkan dilarang oleh agama Karena kan ini Apa yang dijanjikan tidak diberikan Tapi uang mukanya diterima Dan tidak dikembalikan Kan begitu Jadi berkata syariah Tapi sesungguhnya melanggar syariah Terima kasih banyak ibu Agnes Abang Hari Hari Abang Ferry Nanti balik ke Belitung lagi Belitung lagi Jadi di Belitung tinggal di Mertuain Marta Mertuain Oke tetap semangat ya Ibu Agnes Bang Hari Ferry ya Oke sampai bertemu Pada pemeriksaan yang akan datang Kita tetap laporkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Saya berada di kota Tangerang Tepatnya di jalan Kismauun Di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang Di sini ada satu Dari kurang lebih delapan Warung Stik & Sik Yang berada di Kota Tangerang Dan Tangerang Selatan Kalau kita merujuk ke Pernyataannya Iqbal Juga ada beberapa sumber yang saya percaya Yang mengatakan bahwa Sebagian besar warung Stik & Sik itu Dimiliki secara pribadi oleh Yusuf Mansur Dan juga lahannya Dibeli secara cash Oleh Yusuf Mansur Dan dimiliki secara pribadi Sayang pertanyaan yang saya ajukan ke Manager Marketing PT Warung Stik Indonesia Sampai hari ini belum dijawab Sehingga kita tidak tahu dengan pasti Apakah warung Stik & Sik yang Ada di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang ini Adalah milik Pribadi Yusuf Mansur Seutuhnya Atau tidak Karena itu Sementara kita Hingga kini saja Pernyataan Iqbal Bahwa Sebagian besar Warung Stik & Sik itu Dimiliki secara pribadi oleh Yusuf Mansur Juga sekalian dengan Lahan yang Tempat berdirinya Warung Stik & Sik itu Nah saudara-saudara Jumlah uang Korban Yusuf Mansur Yang harus dikembalikan oleh Yusuf Mansur Karena dia yang menjanjikan Dan dia yang Memberikan skema Pengembaliannya Itu 5, sekian miliar Maka itu Terbilang Masih kecil Jika Dibandingkan dengan Aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Dari satu titik ini Warung Stik & Sik Yang berada di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang